Jadi di sahabat Intips ini satu bocoran yang belum pernah aku ucapkan Gak pernah dia expose jadi kayak gini Mungkin ini juga salah satu yang membuat aku belum dapet jodoh Kenapa? Karena aku pernah berpikrah lagi Gue gak tau lo, lo gak tau gue kayak gitu loh Walaupun mungkin beberapa part Ada beberapa orang yang ngerasa bahwa Itu tuh gak pantas dilakukan Tapi kadang-kadang santai mencari-cari Langkah 13 tahun gantung merubah dana Gantung merubah dana Gantung merubah dana Eh sahabat Sekarang bawa ucap lagi sama dana Gak apa yang gak tau dana Danang ini kalo kita liat di layar karakturnya keren Gitu ya Bang? Danang sendiri merasakan karakturnya? Gak, danangnya biasa aja Kayak yang natural Apa yang pengen danang ucapkan, danang ucapkan Apa yang pengen danang lakukan Danang lakukan aja Yang penting satu Kayak yang tidak menyalahi aturan Walaupun mungkin beberapa part Ada beberapa orang yang ngerasa bahwa Itu tuh gak pantas dilakukan Tapi kadang aku sampai mencari-cari gitu Sari-sari nya dimana? Kayak gitu, terus ada yang bilang katanya Perilaku aku tuh perilaku menyindir atau sarkastik Tapi aku ngerasain Nah gua gak nyindir Itu kan perspektif mereka Dan itu kayak asumsi Jatuhnya kayak Mereka berasumsi Apa yang mereka pikirkan Mereka sangkakan Itu diterapkan Kepada Orang-orang Yang mereka tudungkan Itu Belum tentu juga Karena kan Gue gak tau lo Lo gak tau gue Kayak gitu loh Prinsipnya Nah di dunia ini kan Dana Besar juga Gara-gara mereka Iya Makanya besar Karena mereka Jadi Sometimes Bad news It's a good news Kayak yang Walaupun orang memberitakan Aku tentang hal-hal yang buruk Tapi bagi aku Sejauh Sejauh Apa ya Masih dalam batas normal Batas wajah Ya sudah gak Itu mungkin konsekuensi public view Karena gak khawatir Soalnya karirnya turun Kami merahkan dana Kalau ngomongin karir turun Khawatir atau enggak Aku selalu pasangkan itu Sama Tuhan sih Karena Bagi aku Just do it Just do more Gitu Ketika kita melakukan Suatu hal Ya memang kita harus siap Dengan konsep poensinya Sejauh Bagi aku Aku tidak melanggar Norma-norma Dan salah Artinya di dunia Industri itu Apa yang ada Oh Industri Kalau misalkan dana bakal Mungkin dana tidak akan Sampai hari ini Apalagi Jadi Kita harus menarik Berkah Eh Kita harus menarik kesimpulan Bahwa salah satu yang Buat kita hidupnya berkah Yada Abdul Yes Dabat Sekarang kita cari tahu Danang sudah sekaya apa diambil Dari hasil-hasil Oh my god Oh my god Enggak sih om Kalau dibilang kaya Itu Karena kan ukurannya sebenarnya Bukan gitu Ukurannya bukan uang Bukan kayaan Bukan apa Tapi sebenarnya penyelaman Sudah bahagia Kayak gitu Itu terlalu tinggi gak sih? Gue ngomong soal bahagia Gue ngomong soal bahagia Tentara udah bahagia orang tua Alhamdulillah Kalau di rumah kan udah tuh Rumah ayah itu udah ada Terus ini juga lagi on progress Lagi bikinkan rumah Yaudah dibayang orang Gitu Lumayan lucu sih Kayak yang Aku bikinkan konsep Beliau yang menghadap Selat Bali Terus Apa Ada kayak Rooftop diatas Yang bisa melihat view-nya Selat Bali Jadi kayak yang Pengen nguatin orang tua Karena buat aku Masa tua mereka Beliau beliau itu Harus senang Harus bahagia Karena Karena Dukun danan itu Gak ada bapak ibu Iya kan Itu adalah dukun yang paling hebat Itu adalah ibu Bu Mau apa-apa itu Aku bilangnya ke ibu kubu Ibu kan dulu Cada mau berangkat Kita doanya Mau berangkat Su tim candawai Aku nanggu pamit Izin gitu Aku mau syuting candawai Hati-hati Hati-hati Jangan ini Jangan itu Selalu kan Kamu lihat yang selalu diulang-ulang Selalu ada harga yang diulang-ulang Gak pernah Pasti itu adalah Ya salah Kita cari tau nih Soal pribadi nya dana Apa sih? Lu mah Depo deh Ngocok serem deh Kalau disini Ini sahabat titip Sini Please ya Ini bahaya loh Pribadi-pribadi apaan? Ibu Kalau gak apa Udah judul-judul dikara Lu harus dituju Apa ya? Apa ya? Ini tuh pertanyaan yang setiap Kalau lemaran Ditanyain banyak orang Kayaknya Dan itu ngerasa dipojokin Aduh Ya Tapi kan aku Aku masih usia 29 tahun Walaupun semua orang bilang Udah waktunya lah Udah waktunya lah Dan banyak juga yang muda-dua Kayak menikah di usia 25 tahun Kayak gitu Tapi aku kayak ngerasa Masih sebentar lah Aku mau nyenengin adekku dulu Karena kan adekku yang satu Aku masih belum belum sekulian Jadi kayak aku mau fokus Buat trik dia Seperti Tuhan Menyenangkan aku Dengan hasil jerifah aku Jadi kayak Dan yang itu Dulu punya cita-cita orang co Punya cita-cita kayak gini Jangan sampai adik-adik saya Sekolahnya susah kayak saya Karena waktu itu Aku sekolah S1 Sampai S2 Itu bener-bener yang kayak Fight sendiri gitu Aku dulu ketika Sekolah di Bogor itu Aku sempet Jualan jiru Aku memilih itu Makanya aku sampai sekarang Kayak masih belum mengutuskan Gak deh kalau gitu Jidup dari lu menikahnya Gitu Tapi kalau memang ternyata Tuhan Kasih jodoh Ya lu Kasih jodoh Tapi sebenernya mungkin ada satu Yang belum di sana diketahui Jadi Jadi Ini satu bocoran yang Belum pernah ucapkan Gak pernah di expose Jadi kayak gini Mungkin ini juga salah satu yang membuat Aku Belum dapat jodoh Kenapa? Karena aku pernah berkikrah di Jabaran Waktu itu Waktu itu aku di Jabaran Rahman Kita lagi umroh Di Jabaran Rahman Ibuku bilang Mas Michael Terus kamu berdoa Sama Allah Yang dikasih jodoh Yang layak Sesuai pilihan Allah Dan aku bilang Waktu itu Saya fokus untuk Saya mau mengambil keputusan besar Untuk Expand Dari sebuah company Untuk menjadi independen Mohon Mohon Tidak Mohon jalan terbaik Berikanlah pilihan Di Istiqarah saya Agar menemukan jawaban yang tepat Mengambil keputusan yang tepat Sesuai dengan Pilihan Allah Dan Waktu itu Pas di Jabaran Rahman itu Aku tidak mau berdoa Terus aku bilang Sama Allah Aku bilang Ya Allah Saya akan kembali ke Jabaran Rahman Ketika saya di umroh Selanjutnya Setelah umroh yang sekarang ini Jadi dua tahun ini Kan aku belum umroh lagi nih Insya Allah Mudah-mudahan setelah ini Umroh yang berikutnya Aku memenuhi panggilan Dan janjimu Yang waktu itu Umroh setelah tahun 2018 itu Saya bilang Nanti umroh selanjutnya Saya akan datang ke sini Dan minta jawaban yang terbaik Dari Allah Di Jabaran Rahman Nah mungkin nanti umroh yang selanjutnya ini Yang akan datang ini Danan akan minta jawaban Oke Sahabat Bang Ucok juga akan bawa Amin Mudah-mudahan Danan inginkan Amin Satu lagi nih Apa? Tips Ya Supaya Exis Tips Supaya Exis Jangan pernah takut Menjadi berbeha Karena kebanyakan orang Mau jadi mainstream Justru kita harus anti mainstream Ketika banyak orang pergi ke utara Kamu harus pergi ke barat Artinya melawan arus itu Jangan main di zona aman Karena kita harus bermain di zona yang tidak nyaman Jadi biar Orang juga melihat kita Sejauh Kita Juga punya kualiti Karena Yang bisa membuat kita hidup itu adalah kualitas Dan konsistensi Jadi kita punya kualitas Terus kita ambil Kualitas Terus kita ambil konsisten Insya Allah juga orang akan notice Kadang-kadang semua kita tahu Bahwa kita itu ada Tapi kalau kita biasa saja Kita mengikuti arusnya Justru bukan ikut arus saja Tapi justru bahkan hanya di arus tersebut Maka orang juga tidak Nah gitu Ini siapa sih? Atau orang mau ngapain? Jadi makanya Jangan pernah takut menjadi bendera Jadilah diri kamu sendiri Jangan jadi orang lain Terus ketiga Jangan pernah guna Karena kita membutuhkan kacamata kuda Yang Bisa kita pakai Melihat ke arah lurus ke depan saja Jangan berpikir kanan kiri bahkan ke belakang Tadi sudah kita dapat Inspirasi dan tips dari Dana Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat Terima kasih Dana waktunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bintang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dadaa Terima kasih Sehat selanjutnya Sehat selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih